One prestasi Kebalikan dari prestasi Prestasi Lawannya one prestasi Di dalam perjanjian atau kontrak, one prestasi berarti tidak melaksanakan prestasi dan tidak terlaksananya prestasi itu disebabkan karena kesalahan dari orang yang seharusnya menjalankan prestasi suatu perjanjian atau yang dalam hukum biasa disebut debitur. Jadi waktu bikin perjanjian pihak-pihak yang terikat biasanya ketemu langsung dan saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan dalam perjanjian itu mereka sepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan prestasi. Dalam perjanjian prestasi itu sendiri bisa berupa menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau janji untuk tidak melakukan sesuatu. One prestasi bisa berarti ingkar janji, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Bentuk one prestasi itu bisa berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat atau terlambat, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian dilarang. Aduh mana nih pak, sorry. Udah jam segini, just gue belum diantar-antar, mana akannya sebentar lagi. Ya, halo. Halo, pak sorry. Pak, udah jam berapa nih pak? Kok jas saya belum diantar-antar? Kemarin bilangnya jam 8 udah di sini. Akan nikah saya sebentar lagi pak, jam 10. Sorry loh pak Buri. Sorry. Ini, Nganu. Saya ada sedikit masalah. Duh gimana yang ngomongnya. Jadi, jasnya pak Buri belum jadi pak. Kebetulan, saya lagi banyak orderan pak. Tapi siang ini selesai kok pak. Jam makan siang nantilah. Saya antar ke tempat pak Buri. Boleh ya pak ya, saya minta waktu pak. Hah? Belum jadi. Waduh, pak sorry gimana sih? Kemarin bapak janjinya jam 8 udah di sini. Akan nikah saya tuh sebentar lagi pak. Jam 10. Masa saya mesti nungguin bapak? Tahu gini, kemarin saya nggak ngorder just ke bapak. Sorry loh pak. Sorry. Jadi, untuk sementara, gimana? Nah, kalau pak Buri, pakai batik saja dulu untuk akatnya. Nah, nantikan jam makan siang, saya kirim jasnya. Jadi, pak Buri masih bisa pakai untuk acara resepsinya. Gimana pak? Bisa nggak pak? Jadi, dia yang ngatur. Kapan tepatnya seseorang melakukan uang prestasi perjanjian? Untuk menjawabnya sih gampang-gampang susah ya. Gampang karena di dalam perjanjian biasanya sudah ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal dilaksanakannya hak dan kewajiban perjanjian. Kalau waktunya lewat dan kewajiban-kewajiban tadi tidak atau belum dilakukan, maka bisa dibilang sudah terjadi uang prestasi. Kalau prestasi itu berupa larangan untuk berbuat sesuatu, maka untuk membuktikan uang prestasi ini lebih gampang, yaitu pada saat orang yang dilarang melakukan suatu perbuatan itu, malah melakukannya. Waktu terjadinya uang prestasi agak sulit ditentukan ketika sebuah perjanjian tidak mengatur kapan hak dan kewajiban diantara para pihak itu harus sudah dilaksanakan. Dalam perjanjian jual-beli misalnya, kondisi uang prestasi sulit ditentukan kalau para pihak tidak menentukan kapan barang harus dikirim dan kapan harganya harus dibayar. Untuk masalah ini sebenarnya ada ketentuannya lagi, yaitu pada saat orang yang berhak menerima haknya, yang biasanya disebut kreditur, memberikan surat peringatan kepada orang yang wajib melaksanakan kewajiban perjanjian atau debitur. Seorang debitur yang melakukan uang prestasi bisa dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami kreditur karena uang prestasi tadi. Keadaan uang prestasi juga memberikan hak kepada kreditur untuk membatalkan kontrak, mengalihkan resiko, atau membayar biaya perkara kalau kasusnya sampai ke pengadilan. Seorang debitur yang dianggap melakukan uang prestasi juga punya hak untuk membela diri. Ada beberapa alasan yang bisa digunakan oleh debitur untuk melakukan pembelaan diri. Misalnya karena force mayor atau keadaan memaksa atau ternyata kreditur juga telah melakukan kelalaian atau kesalahan atau ternyata kreditur sudah melepaskan haknya. Bedanya dengan uang prestasi, tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam force mayor terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan debitur, tapi karena keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak. Unsur keadaan di luar kendali para pihak inilah yang menghilangkan unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan sebagai konsekuensinya, debitur dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. keadaan yang berada di luar kendali para pihak itu, misalnya bencana alam. Aduh, Pak Sorry, mana nih? Gak datang-datang lagi. Ya, gak diangkat lagi. Aduh, Pak Sorry, Pak Sorry. Ah, ini dia Pak Sorry. Halo, Pak Sorry. Aduh, Pak Sorry. Bapak kemana aja sih, Pak? Bapak kan dari 3 jam yang lalu harusnya udah di sini, Pak. Bawain wayang kulit jadi dalang. Penontonnya udah pada bubar tuh, Pak. Mereka marah-marah pada minta balik uang tiket lagi semua. Sorry, Pak Bori. Ini, Pak. Di daerah rumah saya, Pak. Dari kemarin hujan deras, Pak. Gak berhenti-berhenti. Di depan rumah saya aja banjirnya sampai sepinggang, Pak. Saya sampai gak bisa keluar loh, Pak. Dari semalam ini aja saya lagi mengungsi, Pak. Lagi nunggu evakuasi perahu karet, Pak. Iya, tapi nasib saya gimana, Pak? Penonton minta balik uang tiket mereka. Dan saya sekarang harus bayar sewa tempat sama kru. Dari mana saya bayarnya, Pak? Wah, gimana ya, Pak? Pak, saya juga jadi bingung ini. Gak ngerti saya, Pak. Saya juga lagi panik ini, Pak. Mau mengungsi. Pokoknya, Pak Sorry harus ganti rugi. Karena Pak Sorry gak datang, saya rugi nih, Pak. Ya, minimal Pak Sorry bayar sewa tempat sama bayar kru lah, Pak. Loh, dari mana ceritanya, Pak? Saya harus bayar ganti rugi. Ya, Pak Sorry harus ganti rugi. Karena Pak Sorry gak datang. Loh, ini kan di luar kehendak saya, Pak. Memangnya saya yang ngatur hujan dan banjir. Ini namanya keadaan memaksa, Pak. Pokoknya, saya gak mau kalau disuruh ganti rugi. Selain force mayor, kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berhak menerima haknya atau kreditur juga merupakan alasan bagi debitur untuk menghindari tuduhan wanprestasi. Jadi, pada prinsipnya, dalam perjanjian yang timbal balik, terdapat ases bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melaksanakan kewajibannya. Jadi, jangan mau menang sendiri, karena keduanya sedang menyeberang bersama-sama. Kalau misalnya pemberi kerja terlambat membayar biaya jasa, maka pemberi kerja tidak bisa begitu saja menuntut ganti rugi kepada pelaksana kerja, kalau si pelaksana kerja ini terlambat menyelesaikan pekerjaannya misalnya. Pak, sorry. Ya, Pak Puri. Kenapa, Pak Puri? Bapak kan tiga hari yang lalu janji, katanya nge-chat ruangan ini cuma sehari doang kelar. Ini udah tiga hari loh, Pak. Kok gak kelar-kelar? Padahal ruangan cuma sekecil ini doang? Betul, Pak Puri, betul. Tapi, Pak Puri ingat gak tiga hari yang lalu pernah janji apa sama saya? Ayo, katanya kalau pagi saya dapat snack sama kopi, siangnya dapat makan siang. Mana, Pak? Jadi, jangan salahin saya kalau kerjanya lambat begini. Iya sih, Pak. Tapi, yaudah lah, Pak. Buruan kelarin ya. Hari ini apa ya? Alasan lainnya untuk menghindari tuduhan-tuduhan prestasi perjanjin adalah karena kreditur sudah melepaskan haknya. Dengan pelepasan hak ini berarti kreditur dianggap menerima kondisi yang ada dan tidak menuntut ganti rugi. Misalnya dalam jual beli, seorang pembeli menerima barang yang ternyata tidak sesuai dengan kualitas barang yang dipesannya. Meskipun tidak sesuai dengan kualitas pesanan, tapi pembeli tidak mengajukan komplain atau mengembalikan barangnya. Bahkan mungkin merasa lebih puas dengan barang yang diterimanya ketimbang kualitas pesanan semula. Dalam kondisi ini si penjual sebagai debitur bisa terhindar dari tuduhan-tuduhan prestasi karena salah kirim barang. Halo Pak Buri, selamat siang Pak Buri. Ini barangnya Pak Buri, sudah tiba langsung dari dealer saling setia otomotif. Ini Pak Buri, silakan ditanda tangani dulu standar terimanya. Barang apa Pak? Mobil. Iya, mobil sesuai pesanan Pak Buri. Saya tidak pernah pesan mobil Pak, saya pesannya motor. Waduh, tidak mengerti saya kalau begitu Pak. Pak, tugas saya kan cuma nganterin. Tapi ya untung juga Pak Buri, beli motor, dapat mobil. Ya sudah Pak, terima saja. Lumayan. Iya toh? Ya sudah, kalau gitu. Lumayan. Beli motor, dapat mobil. Sini, saya tena tanganin. Demikian informasi hukum mengenai prestasi perjanjian ini kami sampaikan. Semoga membantu Anda dalam membuat dan melaksanakan perjanjian-perjanjian Anda. Salam.